Jangan lupa like, share dan subscribe ya Lihat kan Randy beradventure bermain ATV Keren kan? Pastinya joss margonjoss banget Tapi setelah bermain ATV kita beradventure ya Perut jadi lapar ya Kalau lapar gitu cocoknya cuaca kayak gini Karena di belakang juga ada perkebunan teh Kita masak yang berkuah, anget Dan dari bahan dasarnya ini dia Ubi Cilembu Kita mau buat ubi Cilembu ini menjadi Kolak aja gimana? Gimana? Kolak ya? Yang pertama bahan utamanya Yaitu pastinya ubi Cilembu Selanjutnya ada santan cair Lalu ada juga santan kentalnya Gula pasir, garam, jahe, gula merah Habis gula merah, ini dia Daun pandan dan jangan lupa biar kolaknya wangi Oke, tadi kan Randy sudah memperkenalkan bahan-bahannya Selanjutnya kita ke proses Yang pertama, Randy mau merebus ubi Cilembunya dulu Oke, disini Randy sudah menyiapkan Tuh, air yang sudah mendidih Kita langsung masukkan saja ubinya Oke, ubinya sudah kita taruh Kita tutup kembali biar cepat matang Sambil menunggu ubinya matang Randy juga mau mempersiapkan Jahenya dulu Jahenya, Randy akan mengkupas ya Ah, ubinya sudah matang ternyata putrackers Kayaknya kita matikan dulu kompornya ya Coba kita lihat Kita tusuk nih Nah, ini dia Ini ubinya sudah matang Kita taruh disini ya Sebelum kita buka kulitnya Sambil mendinginkan ubinya ini Randy mau buang airnya dulu ya Sebentar ya Uh, Randy mau buang dulu Oke, tungguin Tungguin Jangan sampai ada yang mencuri Oke Wah, Randy kembali lagi Sudah bersih Dan kita taruh disini kembali Selanjutnya Selanjutnya Trendy sambil membuka ubinya Mau merebus air dulu Kita akan masukkan Ini 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 Pokoknya lihat ya Kita masukkan airnya dulu Kita masukkan secukupnya aja buat putrackers Kalau misalkan butuh banyak Ya dibanyakin Disini Trendy Ini Memakainya Setengah liter Air Oke Kita hidupkan apinya Kita tunggu sampai mendidih Trendy-nya aus Kita tunggu Ini sampai mendidih dulu Kita tunggu Sambil menunggu Kita membuka Kulit ubinya Trendy mau masukkan Yang pertama adalah Gula merahnya dulu Kita cemplungin jahenya Jangan cuma jahenya Karena masih ada santan Kita masukkan ya Tapi sebelum santan Trendy mau masukkan Ubinya dulu Sebelum kita masukkan Ubinya kita potong-potong dulu Putrackers Oke Oke selanjutnya kita masukkan santan ya Santan cair dulu ya Putrackers ya Kita masukkan secukupnya aja Oke Kita aduk-aduk Oke Sudah kita campurkan santannya Santan kentalnya Secukupnya aja Jangan terlalu banyak ya Putrackers ya Kita tunggu sampai mendidih Oke Putrackers Selanjutnya kita kasih garam Biar gurih Secukupnya aja Dan sekarang Trendy juga Mau nambahin Gula putihnya Satu sendok Makan ya Dan ingat Putrackers Kalau misalkan Putrackers itu Masak dengan santan Perhatikan juga Sering-sering diaduk Biar santannya itu nanti Nggak pecah Karena kalau pecah Rasanya kurang nikmat Dan keliatannya juga Nggak bagus ya Dan ini Daun pandannya Kita masukkan Biar Makin Wangi aromanya Oke Kita masukkan Sampai semuanya Tercampur Oke Putrackers Disini nampaknya Ubi yang kita buat Sedikit lagi matang Trendy mau siapin Mangkoknya dulu ya Oke Ini dia mangkoknya Kayaknya sudah matang nih Coba kita matikan dulu Kita matikan Setelah itu kita taruh di mangkok Selanjutnya kita garnish Biar cantik Dan ini dia Putrackers Kolak Ubi celembu Ala Putrackers Joss Margo Joss Yes Putrackers Kolak Ubinya sudah jadi Sekarang Waktunya Trendy untuk Mencobanya Oke Kita ambil Disini Wow 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 Food tracker Ini wajib banget kalian Bikin ketika kalian Sedang beradventure Di daerah puncak sini Ataupun di agrowisata Gunung Mas Karena ubi celembu ini Khas banget dari daerah sini Dan rasanya itu Nikmat banget Pokoknya tadi Trendy kan sudah membuat Ayam goreng mentega Lalu juga kita sudah Beradventure Menggunakan ETV Dan terakhir Kita memasak Kolak Ubi celembu Wah Pokoknya lengkap Dan buat food tracker Recommended banget Buat kalian untuk Mampir di Agrowisata Gunung Mas Karena disini itu Tempatnya sejuk Tenang Adem Dan cocok banget Buat kalian yang suka Adventure Dan sekaligus Memasak di alam Oke Food tracker Pokoknya Kita habisin dulu ya Pokoknya Luar biasa Luar biasa banget disini ya Food tracker Joss Margon Joss Wuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax